Halo guys, David sini, dan ini adalah Asus ROG Phone 6, versi resmi Indonesia. Emang agak telat ya datangnya? Asus mah kebiasaan kalau laptop aja, gercep jualannya. Giliran HP kayak siput, soalnya di pasar global, ROG Phone 6 udah dijual dari bulan Juli, sekitar 4 bulan kemarin. Di Indonesia dikenalinnya bulan September, terus ada masa preorder selama 1,5 bulan. Ready nya November, aja gile preorder 1,5 bulan. Beli HP atau indent motor ya. Tapi ya mau gimana, namanya barang bagus ya. Mau telat masuknya pun pasti ditunggu. Udah serasa tamu kehormatan gitu. Kalau diundang ke acara, biasanya ngaret karena acara nggak bisa mulai kalau nggak ada dia. ROG Phone 6 juga gitu. Coba, mau ngarep HP gaming yang gimana lagi? Legion. HP gaming bagus tapi masih mimpi nunggu Lenovo jualan resmi. Black Shark, Red Magic, namanya masih nggak sekuat Asus. Jadi Asus kayak slow aja lah. Pede sama kualitas HPnya. Yang saya akuin emang the best kalau anda nyari HP performa tinggi. HP buat gaming. Harganya sendiri masuk akal ya, buat varian paling basic yang kita bahas kali ini. RAM 8GB internal 256GB, harganya 10,999 juta, 11 juta. Kalau RAM 12GB internal 256GB, 14 juta, selisih 3 juta. Entah ini produk decoy atau bukan, rasanya kurang sesuai aja. Nambah 3 juta buat dapat ekstra RAM 4GB, sisanya sama. Terus ada satu lagi, ROG Phone 6 Pro. Ini overkill sih. RAM 18GB, lebih gede dari RAM komputer, sama memori 512GB. Plus buat varian Pro, ini di belakangnya ada layar OLED ya. Ini bisa di custom-custom, namanya ROG Vision. Penting kagak, keren lumayan, mainan orang kaya lah. Kalau saya bilang paling value yang varian paling basic ini, 8256. Speknya sama kok, sama versi Pro. Beda di RAM sama internal tadi aja. Dari desain pun tetep bikin ngiler kok. Temanya ala-ala cyberpunk gitu ya. Banyak elemen yang berasa alay buat orang biasa, tapi keren buat gamer. Misalnya kayak modul kamera yang potongannya ala-ala robot gini. Terus ada tulisan ROG 06 di bodinya. Ini ciri-ciri desain futuristik. Kalau nggak percaya, coba aja liat cerita One Piece. Pas di pulau futuristik, kostum karakternya ada seri-seri gitu. Mark 12, Mark 6, gitu-gitu lah. Dan tentu aja, barang gaming gini nggak lengkap kalau nggak ada RGB-RGB-an. Disini ada LED, lambang ROG ya, sama ada tulisan Dare to Pay. Maksud saya Dare to Play yang bisa nyala-nyala. Warna plus modenya juga bisa diganti. Soal beginian, Asus memang nggak pernah ngecewain sih. Mau laptop, tablet, HP, kalau udah ROG, desain udah pasti keren. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume. Plus ada air trigger juga. Ini shoulder button atau L1 R1. Kalau PS yang sifatnya... Taut sih, bukan kayak mekanik kayak di Poco ya, bukan fisik. Tapi feedback geterannya masih enak kok pas ditekan. Di atas ada mikrofon, di kiri ada port USB Type-C 3.1 yang bisa dicolok charger, aksesoris, atau display out. Plus ada slot dual SIM card juga. Di bawah ada mikrofon, port USB-C, sama headphone jack. Bodi dari ROG Phone 6 ini udah solid banget. Framenya dari metal, kaca belakang pake Gorilla Glass 3, kaca depan VIC-2, sensor lengkap, hebatnya HP gaming ya gini. Nggak cuma user yang mainnya enak, yang bikin HP juga enak karena ruangnya lega. Mau masukin speaker gede di atas bawah dan hadap depan, bisa! Speaker sempurna lah, udah jadi ciri khas HP gaming. Nggak ada speaker HP biasa yang bisa ngelain speaker HP gaming yang suaranya kenceng. Bass nampol, staging oke. Makan bezel atas bawah juga nggak masalah, layarnya gede. Jadi ya kalau udah berani ambil HP gaming, siap-siap nikmatin HP yang hardwarenya maksimal dan berat yang maksimal juga. Harus smart banyak kan, jadi bobotnya ini nggak enteng, 239 gram. Kayak iPhone Pro Max lah. Belum ditambah aksesoris lho. Itu yang bikin HP gaming jadi lebih gaming lagi. Buat ROG Phone 6, aksesorisnya ada lumayan banyak. Kayak casing yang bolongannya lebar-lebar, tapi ini ada tujuannya. Terus ada kunai gamepad, bikin kita bisa main game ala-ala konsol handheld. Atau kalau mau pake mode joystick juga bisa, tapi saya sih seringan handheld ya. Kalau HP ditaruh meja, mainnya dari jauh, rasanya kecil gitu. Gamepadnya udah auto-compatibel sama beberapa game. Misalnya, kalau kita pasang buat main Genshin, kita nggak usah mapping tombol lagi. Udah auto kayak di PC atau PS. Mantap! Sama ada juga kipas yang bentuknya nantangin banget ya. Aeroactive Cooler 6, ini udah kayak mainan sendiri. Desainnya Q-RAN, dan kita tinggal colok ke HPnya aja kalau mau pake. Nggak perlu kabel tambahan lagi. Pake baterai dari HP dia. Dia cuma butuh dicolok kalau kita pengen pake mode paling dingin ya. Paling ekstrim. Mode frozen yang paling dingin. Buat saya nggak terlalu sering dipake, soalnya kipasnya agak berisik. Pake mode biasa aja udah cukup kok. Kita bisa pilih sendiri di aplikasi Armory Create. Ini aksesoris keren sih. Dia ngasih tombol trigger tambahan juga, yang posisinya susah dijangkau. Ya ini asal ada aja lah. Kalau dipake agak susah kalau nggak kebiasa. Sama ada fungsi standnya juga. Cool. Serunya HP gaming, ya di sini lah. Nggak melulu soal speknya doang. Fitur-fitur di softwarenya juga keren. Wallpapernya bisa berubah, dinamis gitu kalau kita aktifin X Mode. Mode performa dari HP ini. Warnanya berubah jadi lebih serius gitu ya. Merah-merah. Kalau kita pers HPnya, modenya juga bisa berubah. Jadi ada 2 cara. Keren tapi ya sebenernya pengen saya matiin sih. Kayak pencet buat X Mode ini, soalnya kadang nggak sengaja gitu. Jadi harus matiin lagi. Tapi saya nggak nemu tombolnya dimana. UInya juga udah di custom ala-ala gaming, walaupun sebenernya basicnya Zen UI yang simple ya. Yang saya agak sayangin, Asus cuma ngejamin kalau OSnya bakal diupdate 2 kali. Sama security patchnya 24 bulan. Termasuk singkat buat HP semahal ini. Apalagi kalau kita bandingin sama Samsung, yang jamin update-nya sampai 4 tahun buat HP sejutaan. Kalau bisa lebih lama, ya HP ini bakal lebih menarik lagi. Apalagi spek di HP ini bakal tetep kenceng buat standar 4-5 tahun ke depan. Mulai dari layarnya, yang punya refresh rate bukan 90, bukan 120, bukan 144, tapi 165Hz. Damn! Toh samplingnya 720Hz, respon time 1ms, resolusi 1080p, panelnya AMOLED Samsung, ukurannya 6,78 inci, delta-i kurang dari 1, layar yang luar biasa bagus lah. Mau dari speed sampe kualitas warna nggak ada yang kurang sama sekali. Dari layar ROG Phone 6, dari spek pun sama. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang kerasa mateng, kenceng, tapi tetep efisien soal daya. Dan nggak panas-panas banget ya. RAM 8GB juga nggak bakal kurang, asal kita pakenya waras. Memori juga gede. Speknya udah future proof lah, asal dia nggak mudah rusak ya. Soalnya pas ngebahas ROG Phone 5 sama unboxing ROG Phone 6 Pro, yang kemarin itu ada beberapa yang cerita kalau ROG Phone 5 mereka mudah matot. Sampai ngeri-ngeri gitu sama ROG Phone. Alasan mudah matotnya nggak tau, bisa jadi karena ROG Phone 5 punya suhu yang tinggi pas dipake main game berat. Ya emang stabil pas kita review, tapi saya memang ada ngomong kalau panas banget. Ya disanalah fungsi garansi barang resmi. Semoga ROG Phone 6 ini lebih awet ya, soalnya suhunya jauh lebih asik daripada yang 5. Dan performanya juga tetep maksimal. Paling maksimal di antara HP lain malah. Kayak dari Antutu 9, skor pas ditest tanpa kipas hampir tembus seangka 1,1 juta. Sementara kalau kita pakein kipas, bisa tembus 1,1 juta. Tapi naiknya dikit aja, selisih goceng doang. Nggak pake kipas pun udah josh. Buat kestabilan pun tanpa pake kipas, skor dari ROG Phone 6 udah sedap. Performanya dewasa gitu. Rata. Nggak naik turun kayak ABG labil. Soal pemakaian main game, kita nggak usah banyak ngomongin performa pas main yang ecek-ecek kayak Mobile Legends atau PUBG M ya. Kita tinggal liat hasil grafik aja, yang mudah dapetin hasil rata kayak gini, rata di pucuk. Buat ML bisa rata 60fps, anehnya belum keunlock 120. Buat PUBG M bisa rata di mode 90fps. Hasil yang sama sekali nggak ngejutin sih, soalnya kita udah ngarepnya kayak gini. Yang luar biasanya, pas disikat Genshin Impact mode highest, tanpa kipas, performanya tetap maksimal. Nyaris rata 60fps. Ini keren banget. Drop dikit-dikit ke 50fps pas lagi battle aja, ya ini tanpa kipas ya. Kalau pake kipas, malah sama aja. Justru ada beberapa starter ke 40fps, terus naik lagi. Jadi lancar nggaknya performa ROG Phone 6, nggak tergantung pake kipas atau nggak. Lebih ke situasi lagi rame atau nggak, situasi gamenya. Oh iya, buat yang sering nanya saya ngerekam frame rate tadi pake apa, ini saya pake software PerfDoc ya buatan WiTest. Saya selalu pake PerfDoc buat dapetin data gaming, tapi buat aplikasi lain juga bisa kok. Jenis datanya banyak banget, nggak cuma FPS, tapi info pemakaian CPU juga ada, konsumsi baterai, ram, temperatur, kapan frame turun, GPU, koneksi, ada semua. Cara pakenya juga gampang, bisa connect pake kabel, bisa wireless, database bisa diakses kapan aja. Udah kesimpan di cloud, soalnya software yang rekomen sih buat anda yang butuh banyak data buat aplikasi. Biasanya developer gitu, kalau pengen coba, linknya saya taruh di bawah. Ada diskon juga buat temen-temen penonton gadgetin. Ya nanti infoin ke mereka aja kalau taunya deh sih. Ya berkat PerfDoc, saya jadi yakin buat bilang kalau fungsi kipas tadi tuh lebih buat ngejaga suhu HP aja. Biar lebih nyaman, lebih tenang. Kayak pas kita main tanpa kipas, suhu paling panas itu 44 derajat. Bagian tengah layar, belakangnya enak, tapi sisi-sisi depan 44 derajat. Sementara kalau kita pakein kipas, suhu layarnya drop ke 39 derajat. Nyaman banget. Ini bukan mode Frozen lho ya, ini mode biasa yang nggak usah pake daya tambahan. Tempat yang paling deket sama CPU, justru lebih dingin lagi 35-37 derajat. Jadi saran saya kalau anda ada budget lebih, pakein kipas aja lah. Biar HP itu lebih adem, pangan lebih pewe, tingkat harapan umur HP meningkat. Sama pastinya lebih keren aja sih kalau pake kipas, tapi lebih berat emang. Sama emang lumayan makan baterai sih. Buat mode kipas biasa, yang bukan Frozen yang makan baterai dari HPnya, setengah jam butuh 7% buat kipasnya doang ya. Setengah jam 7% itu udah bisa dipake main MLBB tuh. Atau PUBG 15 menit, buat nonton Youtube sejam, TikTokan sejam. Tapi ya oke lah, pake kipasnya juga nggak sering-sering banget kan buat game berat doang. Baterai ROG Phone 6 juga gede, dia 6000 mAh. Jadi ya diberdayakan aja lah, nggak perlu dihemat-hemat. Cas nggak sampe sejam udah penuh, pake charger 65 Watt bawaannya. Atau pengen ngecas sambil pake fan, bisa juga. Ada lubangnya kok. Bisa pake mode passthrough juga, biar listriknya nggak masuk ke baterai, tapi langsung masuk ke sistem, biar baterainya nggak kesentuh. Asus bener-bener udah mikirin lah soal ini. Saya lumayan ngarep brand lain bisa ngikutin sistem manajemen baterainya ya. Terutama buat batesin chargingnya sampe maksimal 80%. Titik paling payway kalo pengen baterai HP itu awet. Nggak harus 100%. Kalo soal kamera, sebenernya juga udah bagus buat standar HP gaming. Sama sekali nggak malu-maluin kok. Kamera utamanya 50MP, bisa rekam video 8K, terus ada kamera ultrawide 13MP, kamera makro 5MP, dan kamera depan 12MP. Kualitas fotonya bagus, tajem, dengan karakter warna yang kontras, plus sedikit over sharpening. Keliatannya nggak terlalu natural. Dynamic range juga nggak super narik kayak flagship mainstream lain. Low light juga jelas nggak sebagus kamera HP 10 jutaan lain. Disini ketajemannya udah agak nurun sih, lumayan berasa. Warna juga agak kusem. Tapi sekali lagi, buat HP gaming ini udah bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak. Tidak! 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 Terima kasih telah menonton 4K 30fps, mantap! Tapi kalau dari... Gambarnya sih warnanya agak usam ya kalau saya lihat. Kayak muka sama background di belakang, warnanya nggak keluar-keluar banget. Sangat terlalu zoom sih, karena EIS. Jadi biar stabil harus di crop dikit. Kesimpulan, kalau anda lagi nyari HP gaming, mudah. ROG Phone 6 saja. Yang basic udah luar biasa bagus kok. Nggak perlu ambil yang pro lah. Mending duit ekstranya dipake buat beli kipas, buat beli kunai, buat beli casing. Casing udah dapet sih, tapi kalau mau tambahan, ya bebas, kalau ada duit lebih baru ini. Yaaah, ROG Phone 6 boleh telat, tapi pas udah dateng langsung bikin inget kenapa brand ROG selalu dapetin respect yang tinggi dari gamer. Mulai dari desain ke performa, aksesoris, baterai, layar, cakep semua. Nih HP serasa beneran dibikin oleh orang yang seneng main game gitu. Yang paling penting udah kena semua. Bagian yang sekali lagi mungkin bikin anda mikir 2 kali buat beli ini HP, cuma soal umurnya aja. Yang ceritanya tuh kurang oke di ROG Phone 5. Di beberapa kasus. Yaaah, semoga kali ini HPnya nggak ngasilin banyak cerita kayak gitu. Sama update OS, yang kerasa kurang lama sih buat HP secanggih. Ini 2 tahun padahal hardware-nya wah terlalu keren software-nya aja. Mungkin diharapin upgrade kali ya. Demikian review GadgetIn buat ROG Phone 6. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kurangnya kalau dibandingin yang lain, mungkin kipas kecil ya? Yang lain ada gitu, cuma suhunya tetep panas juga yang kipas.